Pemirsa Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan diseminasi hasil penerjemahan karya sastra daerah tahun 2022 di salah satu hotel di kawasan RE Marta di Natal, Kota Bandung, Kamis Pagi. Diseminasi tersebut merupakan tahapan rangkaian penerjemahan yang merupakan program dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Puluhan penerjemah bahasa daerah mengikuti kegiatan diseminasi hasil penerjemahan karya sastra daerah tahun 2022 di salah satu hotel di kawasan RE Marta di Natal, Kota Bandung, Kamis Pagi. Diseminasi ini merupakan tahapan rangkaian dari penerjemahan yang merupakan salah satu program dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, di mana rangkaiannya dimulai dari menseleksi buku-buku daerah yang akan diterjemahkan, penyeleksian, penerjemah, hingga hari ini diseminasi hasil penerjemahan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Syarifudin menegaskan, buku-buku atau karya sastra yang telah diterjemahkan dan diseminasi ini nantinya akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Harapan kami ke depan bagaimana para penerjemah ini tetap bersemangat untuk menerjemahkannya dan itu hasil-hasil penerjemahnya bisa dinikmati oleh para masyarakat, bukan yang terutama misalnya di Jawa Barat, dan karena kita ini memang hasil karya yang diterjemahkan itu adalah hasil karya yang ada di Jawa Barat, tapi nanti hasil penerjemahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, terutama yang ada di seluruh Indonesia. Yang itu yang pertama. Kedua, hasil karya itu tentu nanti akan penguatan dalam tradisi membaca untuk anak, karena ini adalah jadikan sebagai bahan bacaan untuk anak-anak, bukan saja di Jawa Barat, tapi untuk seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Sementara itu, Koordinator KKLP Penerjemahan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, EMA LM Nababan berharap kepada para penerjemah agar terus bersemangat dalam menerjemahkan karya sastra, sehingga karya sastra daerah kedepannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini adalah salah satu sebenarnya ya, salah satu dari proses penerjemahan itu sendiri. Jadi produk kan harus didiseminasikan gitu ya, nah supaya bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat gitu. Nah kami dari KKLP Penerjemahan ini ya, yang sudah teman-teman di Bandung yang sudah bekerja sangat keras gitu ya, adalah bagian dari program penerjemahan nasional itu yang tagihannya ribu-ribuan judul gitu ya. Jadi ini program diseminasi ini juga menandakan bahwa teman-teman di sini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk tahun ini. Ya tahun depan ada lagi gitu ya, maksudnya akan lebih banyak lagi gitu. Dan mungkin nanti di masa yang akan datang ya teman-teman barangkali diseminasinya bisa lebih luas lagi. Jadi menjongkau lagi lebih luas, bukunya di bawah, dipegang gitu ya oleh para pembaca gitu ya, bisa di sekolah, gimana gitu ya. Setelah diseminasi hasil penerjemahan karya sastra daerah ini, nantinya Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat akan mencetak kembali buku atau karya sastra daerah tersebut dan disebar luaskan ke seluruh daerah di tanah air sehingga dapat dinikmati masyarakat Indonesia secara keseluruhan.